Kebenaran firman Allah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita mau fokus, kita mau taat, kita mau setia. Bapak kami bersyukur untuk segala kebaikannya dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang ke sini banyak pelajaran yang kami harus terima, Tuhan. Kami harus belajar bersyukur untuk Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena ketika kami bersyukur dalam segala hal, hidup kami penuh dengan sukacita. Jangan biarkan kami hidup takut akan dunia ini, tapi biarkan kami hidup takut akan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, kami mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapak, kami bersyukur untuk segala kebaikanmu dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami mengganggu semuanya itu baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. 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 dia tidak bisa beraktivitas dan dia sudah mengalami itu bukan hanya satu bulan ataupun satu minggu bertahun-tahun bagaimana proses anak ini mengalami muzizat yang daripada Tuhan bagian pertama supaya kita mengalami muzizat yang daripada Tuhan itu ternyata yang tersimpan di dalam diri anak ini dan keluarga yang ada mereka semangat katakan kadang kirinya semangat katakan lagi semangat kalau tidak ada semangat tidak mungkin hujan-hujan saya lihat di luar itu banyak sekali walaupun hujan tetap semangat puji Tuhan yang ada di luar tetap semangat tetap semangat haleluya muzizat Tuhan terjadi kalau kita semangat apa terjadi? ada yang diupaya orang tuanya sebelum bertemu Dato Yesus untuk membawa anak ini berubah pasti dilakukan dia mendengar orang sana pintar menyembuhkan mereka datang dia dengar lagi di belakang sana orang bisa menyembuhkan balik lagi belum sampai di tempat tujuan dengar lagi sana balik lagi itu dilakukan tapi tidak dapat anak ini tidak dapat mengalami kesembuhan upaya obat yang dilakukan upaya terapi yang dilakukan tetapi tidak mengalami satu kesembuhan tetapi mereka tidak pernah reda atau kecewaan pada saat mereka mendengar berita Tuhan Yesus mereka dengar upaya semangat kita lihat ayat yang menunjukkan semangat itu dalam ayat yang ke-18 lalu datang beberapa orang mengusun seorang lumpuh di tempat tidur ternyata semangat mereka walaupun mereka sudah menggendong saya tidak percaya orang-orang sekampung kalau ini terjadi di Malinau orang-orang Malinau akan kenal itu siapa itu itu anak orang tuanya siapa maaf kata kalau orang zini bilang anak buang ya atau anak siapa lagi anak kamu gendong siapa itu datang disana kesembuhan oh itu anak siapa ini anak siapa ini pasti sudah mengenal yang luar biasa semangat dalam diri mereka tidak pernah putus asa semangat mereka menggotong 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 terus menggotong dan pada di dalam ayat yang ke-18 apa yang terjadi 19 mereka memanjat semangat cendung dalam pelayanan pada saat pendeteberan bapak ibu yang sakit mari menjadikan sembunyi ada yang harus sembunyi nanti orang bilang saya penyakitan saya sembunyi bisa tidak disebutkan orang yang mau mengalami buzat Tuhan harus semangat jangan pikir kanan kiri ambil keputusan pada saat ditantang untuk di doakan mari maju depan kalau lebih dahulu untuk maju tampil di depan ini yang dilakukan oleh anak ini mereka mengusung akhirnya mereka sampai di atas orang semangat tidak peduli dengan keadaannya ada sampai-sampai di depan di dalam ayat yang ke-16 mereka tidak bisa masuk karena di depan pintu sudah penuh sesak orang yang ada ada tantangan seorang pada seorang mengambil satu keputusan semangat timbul ada satu tantangan yang terjadi di dalam hidupnya bagaimana kita memiliki semangat ini adalah aset kita untuk mengalami kesembuhan yang kedua bagaimana proses kalau kita mau mengalami kesembuhannya daripada Tuhan kita lihat lagi di dalam bagian etni orang yang mengalami musyat daripada Tuhan orang yang berani berani katakan kanan kirinya kamu harus berani kurang yakin di belakang katakan berani kamu harus berani orang yang menggotong orang mumpuni mereka naik di atas atas kira-kira siapa Pak siapa Pak Maman Pak Maman ya kira-kira Pak Maman orang di rumah Pak Maman atau ini di rumah Pak Maman tiba-tiba ada orang bongkar atas atas apa reaksi Pak Maman kurang ajak kamu ya Pak Maman kalau perlu ambil sepatu kurang ajak kamu wangkan bongkar atas rumah saya untuk mengalami kesembuhannya daripada Tuhan kita harus apa berani berani mereka mengambil sejak naik atas atas sampai di atas atas mereka membongkar pada saat itu reaksi yang kejadian yang ada pasti debu itu jatuh di depan Tuhan Yesus ataupun bisa kiri-kiri-kiri jatuh di kepala Tuhan Yesus mereka berani mengambil risiko mereka berani mengambil satu sikap mereka berani mengambil satu langkah untuk mengalami muzat daripada Tuhan demikian juga Petrus kalau kita mau mengalami muzat Tuhan pada saat 12 murid berada di dalam perahu yang ke-11 katakan itu siapa? itu hatu tapi Petrus berapa? itu Tuhan Petrus katakan bila engkau itu Tuhan suruhlah aku datang kepadamu apa yang terjadi? dia turunkan kaki satu injak ke air dan turun lagi satu dan dia mulai berjalan maka terjadilah muzat yang terima dari Tuhan amin 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 jua hal ini seorang kalau mengalami muzat daripada Tuhan keluar dari ketakutanmu saya tidak bisa sembuh maka engkau tidak akan sembuh injak ini lombang ya aduh coba lagi kaki dia gelombang ya tidak berani orang mau mengalami muzat Tuhan dia harus berani letakkan nyaki letakkan nyaki letakkan nyaki maka yang terjadi muzat Tuhan terjadi dalam hidupmu amin katakan bisa terjadi dalam hidupmu yang selanjutnya saya mengajak kepada saudara untuk lihat yang terakhir supaya saudara akan mengalami muzat Tuhan yang terakhir dari bagian ayat 18 dan 19 bagaimana muzat itu bisa terjadi karena ada iman di dalam hidupnya katakan kanan kiri ada iman di dalam hidupnya iman ini dapat bisa memulihkan dalam keadaan tanpa ada iman maka orang itu tidak dapat disebutkan iman itu ada satu sikap iman ada satu langkah dia untuk mengambil satu muzat daripada Tuhan iman yang mereka lakukan saya katakan mereka membongkar atap itu itu adalah langkah iman yang mereka lakukan jangan pernah kita mau minta Tuhan saya disebutkan saya sering pelayanan beberapa bulan lalu saya diminta pelayanan KKR di Jambi dan bulan 10 kami juga diundang akan pelayanan KKR di Jambi dan di Riau pada saat di sana saya katakan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau didoakan saya tidak ingin sampai di rumah baru didatang untuk didoakan atau mendoakan di rumah sakit kalau Bapak Ibu saya tidak bisa menyembuhkan yang menyembuhkan itu iman yang daripadamu saya katakan akhirnya apa mereka tidak laku kalau kita mengalami musah Tuhan saat ditatang saya ulang kembali jangan kita sembunyi sembunyi baik-baik sembunyi Ibu pendeta tolong nanti papan detanya doakan saya tapi iman harus berani mengambil sikap hari ini musah Tuhan akan berlaku yang mumpu akan berjalan yang muka melihat yang tuli mendengar yang sakit di semuka berikan mulai untuk Tuhan kita halalunya 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 terima kasih Bapak buka hatimu untuk Tuhan terima kesembuhan itu serangkan pemimpin pujian pemimpin musik sepanjang depan buka hatimu terima kesembuhan engkau pulang dari tempat ini engkau membawa musizat yang daripada Tuhan engkau akan mengalami musizat daripada Tuhan engkau akan mengalami suatu hal yang baru yang Tuhan berikan dalam hidupmu engkau terikat akan dilepaskan oleh Tuhan engkau yang selama ini tidak bisa berjalan Tuhan akan menyembuhkan engkau engkau bisa berjalan sehingga engkau katakan musizat itu sungguh nyata dalam hidupku terima kasih Bapak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih persiapan hatimu buka hatimu lebih dalam bebaskan wang untuk Tuhan bekerja engkau pulang engkau sakit saat ini engkau datang ke tempat ini dalam keadaan sakit engkau datang ke tempat ini dalam keadaan lemah engkau datang ke tempat ini dalam masalah engkau datang ke tempat ini dengan pergumulannya ada engkau pulang mengalami kebebasan engkau mengalami kesembuhan engkau akan dipulihkan Tuhan dan engkau katakan musizat itu sungguh nyata dalam hidupku Terima kasih Bapak Terima kasih Semuanya dalam sekalian doa Kita lakukan pada Tuhan Semuanya tutup mata Haleluya Tak terbatas kuasamu Tuhan Semua kata kau lakukan Terima kasih Apa yang kelihatan Mustahil bagiku Itu sangat mungkin Bagimu Tak terbatas kuasamu Tuhan Semua kata kau lakukan Apa yang kelihatan Mustahil bagiku Itu sangat mungkin Bagimu Di saat ku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Terima kasih 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 Apa yang terlihatkan Mustahil bagiku Itu sangat tinggi bagiku Semangku Yang ini, untuk cadangan Multum esus Saya mendukung kerjangan Untuk usidup Multum esus folx Untuk mendukung Dan bersama saya Saya bisa berjalan Saya juga Terima kasih telah menonton! 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 tarik tarik ikut saya bapak tarik 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 bagaimana bagaimana kamu masih ada tarik tarik sekali lagi tarik 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 Terima kasih. Terus, terus, tekanan pada. Terus, setelah pertimbangan. Terus, setelah pertimbangan. Terus, setelah pertimbangan.